Senangkan orang tua kalian, nanti kalian akan disenangkan oleh Allah SWT dan itu mujarum. Siapapun yang menyenangkan orang tuanya, dia akan dibahagiakan dan disenangkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kalau dikatakan bahwasannya sholat, pahalanya besar, balasannya besar, itu balasan di akhirat, balasannya bukan di dunia. Magi, pahalanya besar, balasannya besar, itu di akhirat bukan di dunia. Nah, begitu juga yang lain-lain. Tapi ketahuilah, kalau kalian birul waliden, kalau kalian menyenangkan orang tua, maka kalian akan disenangkan oleh Allah dan dibalas oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat. Pasti hidup kalian bahagia, pasti hidup kalian senang di dunia. Sebelum di akhirat, kalau di akhirat sudah jelas, tapi di dunia kalian akan hidup senang. Jadi kalian kepingin hidup senang? Yang senangkan orang tua kalian. Dan ini, pastat ingatkan kepada kalian. Semoga kalian semuanya nantinya bisa membuat bangga dan membuat senang orang tua kalian. Amin. Ya Rabbul Amin.